Bismillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du Qala al-musannifu khafidhahullahu ta'ala Dukhulu hamzati listifhami ala la Berkata as-syaykh abadullah al-fawzan khafidhahullahu ta'ala Dalam kitab beliau Dalilu saliki ila al-fi'yati benimalikin Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai La nafi'ah lil jinsi Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai Dukhulu hamzati listifhami ala la Yaitu masuknya hamzah istifham ke dalam la Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibn Malik rahimahullahu ta'ala Dalam alfi'ah beliau Yaitu pada bait yang ke-204 Dimana Ibn Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan Dan datangkanlah bagilah yang datang bersama hamzah istifham Yaitu apa-apa yang menjadi hak bagilah ketika dia tidak datang bersama hamzah istifham Maka perhatikan di sini Yang dimaksud adalah Ketika la itu datang bersama hamzah istifham Maka datangkanlah Apa-apa yang menjadi hak bagilah tersebut Walaupun dia datang tidak bersama hamzah istifham Maka kita lihat penjelasan dari bait ini Dimana syaih Abdullah Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala menjelaskan Tadakhulu hamzah istifham Ala lannafiyati liljinsi Hamzah istifham itu dapat masuk ke dalam Lannafiyah liljinsi Fatabakwa ala makana laha minal amali Maka ketika hamzah istifham tersebut Itu masuk ke dalam Lannafiyah liljinsi Maka Apa-apa Yang berlaku bagilah Lannafiyah liljinsi tersebut Itu tetap berlaku Bagilah Walaupun tadi Datangnya bersama hamzah istifham Minal amali Ya baik itu berupa Amalan dari la Berarti la nannafiyah liljinsi Walaupun kemasukan hamzah istifham Itu tetap beramal Demikian juga Lannafiyah liljinsi ketika Datang bersama hamzah istifham Itu seluruh Seluruh hukum yang berlaku bagi Lannafiyah liljinsi Yang telah disebutkan sebelumnya Telah berlalu penyebutannya Itu tetap berlaku bagi La tersebut Apa contoh hukum-hukumnya Minal atofi Misalnya pengatofan Yang sudah kita bahas sebelumnya Wa na'ati Dan juga na'at Penyifatan Yang juga sudah Dibahas sebelumnya Wa jawazil ilgho'i Iza takarrorot Dan juga diperbolehkannya Meninggalkan Amalan tersebut Jikalah tersebut Itu berulang Dan istifham yang menjadi pembahasan disini Itu ada tiga jenis Dengan istifham tersebut Itu dimaksudkan penafian Berarti ala disitu Itu dimaksudkan untuk penafian Atau ada penjelasannya Al-munsobbu alal khobari Al-munsobbu alal khobari Yang diarahkan Atau ditujukan kepada khobar Berarti penafiannya itu Ditujukan atau difokuskan ke khobar Ya al-munsobbu ini Isim fa'il dari Insobbah yansobbu Mengikuti wazan Infa'ala yanfa'ilu Nah hal huwa thabitun awla Ya apakah Informasi atau penetapan yang ada dalam khobar Itu memang ditetapkan atau tidak Ya jadi itu maksudnya penafian Ya pertanyaan berupa penafian Nahmu contohnya Tidak adakah Pedagang yang jujur Maka disini Awalnya sifat jujur itu Disandarkan kepada Tajir pedagang Disini dipertanyakan Ya sekaligus Dinafikan ya Tidak adakah Tidak adakah Pedagang yang jujur Ya fahadha istifhamun An nafiyus sidaki Maka ini adalah Istifham pertanyaan Mengenai penafian Sifat jujur Hal huwa mawjudun awla Ya apakah Itu ada Atau tidak Maka ini adalah Macam istifham Atau jenis istifham yang pertama Afani Jenis istifham yang kedua An yuqa sada Bil istifhami Attaubi khu Ya an yuqa sada Bil istifhami Attaubi khu Dengan istifham tersebut Itu dimaksudkan Tau bi khu Ya celaan Atau teguran Nahwu qawlikah Lil bakhili Ya contohnya bagaimana Contohnya adalah Ucapanmu terhadap Orang yang Bakhil Orang yang Pelit Bagaimana Tidak adakah Kebaikan yang ada Pada dirimu Padahal Engkau kaya Ya ini Seolah-olah Bentuknya pertanyaan Ya ala Ihsanaminka Wa anta Goni Tidak adakah Kebaikan darimu Padahal Engkau kaya Ya maksudnya Ya engkau itu kaya Nah seharusnya Jangan Bekhil Jangan pelit Ya itu berupa Celaan Atau teguran Kemudian Contoh yang lain Wa minhu Qawlusya'iri Yang Menjadi contoh Untuk jenis yang kedua Ini adalah Ucapan Seorang Penyair Dimana penyair tersebut Mengatakan Alara'iwa'aliman Wallat Shabibatuhu Wa adhanat Bimasyibin Ba'dahu Haramu Jadi penyair tersebut Mengatakan Ya tidak Adakah Nanti akan ada Di bawah itu Atau kita lihat Di bawah Yang dimaksud Dengan Ira'iwa'un Itu adalah Inzijarun Wangkifafun Yang dimaksud Dengan Ira'iwa' Itu adalah Inzijar Yaitu Menahan Kemudian juga Inkifaf Yaitu Berhenti Nah Ini merupakan Masdar dari Ira'wa' Ya Ira'iwa'un Itu adalah Masdar dari Fi'il Ira'wa' Maka Apa Maksud dari Syair tersebut Wal-ma'na Ala Yabeta'idu Wayankaffu Anil Ma'asi Ya Tidakkah Ya Atau Fa'ilnya itu adalah Man Zahaba Shababuhu Ya Ala Yabeta'idu Wayankaffu Anil Ma'asi Mandahaba Syababuhu Ya Tidakkah Seseorang Yang telah Pergi Masa mudanya Itu Menjauhkan diri Dan Menahan diri Dari Perbuatan Maksiat Wa'an Wa'an Tidak Tidakkah Tidakkah Seseorang Tidakkah Seseorang Yang sudah Pergi Masa mudanya Itu Menahan diri Dari Maksiat Ya Padahal Wa'a' Ini bentuknya Ini bentuknya Pertanyaan Tapi Ini merupakan Ya Teguran Atau Celaan Terhadap Orang Yang sudah Tua Namun Dia masih Berbuat Maksiat Ini adalah Contoh Dari Attaubi Kemudian At-Falifu Yang ketiga Bentuk Istifham Yang ketiga Adalah Dimaksudkan Dengan Istifham Tersebut Itu adalah At-Tamanni Berandai-andai Contohnya Bagaimana Nahwu Ala Mala Fa'usa'idah Al-Muhtaja Ya Ala Mala Fa'usa'idah Al-Muhtaja Andaikan Saya memiliki Herta Sehingga Saya dapat Membantu Orang-orang Yang Memerlukan Maka Di sini Ala Di sini Itu Bermakna Berandai-andai Ya Seandainya Saya memiliki Harta Maka Saya akan Atau Sehingga Saya dapat Membantu Orang-orang Yang Memerlukan Wal-Khabar Dan Dan khabar Bagilah Di sini Itu dihapus Takdir Ruhu Mawjudun Takdirnya Itu adalah Mawjud Berarti Tadi takdirnya Andaikan saya memiliki harta atau harta itu wujud sehingga saya dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. وَمِنْهُ قَوْلُ شَعِرِ Dan di antara bentuk la yang digunakan untuk tamani berandai-andai itu adalah ucapan seorang penyair. Seandainya umur yang sudah berlalu itu mampu untuk kembali sehingga umur tersebut dapat memperbaiki kerusakan yang dia perbuat akibat tangan kelalaian. Atau kita lihat catatan kaki yang berkaitan dengan syair ini. Atau tadi ada catatan kaki yang pertama yaitu ketika ala ma'ala fa'usa'idal muhtaja. Nah di sini dikatakan di antara bentuk pola, uslub yang benar dalam tamani itu adalah contohnya ala ma'a ma'a baridan ya ala ma'a ma'a baridan ya andaikan ada air yang dingin namun di sini ada penjelasannya maka ma'a yang pertama itu adalah isimla sedangkan ma'a yang kedua itu adalah na'at bagi ma'a yang pertama nah na'at yang ada ini yaitu ma'a yang kedua ini itu disebut sebagai na'at muwatti ya na'at yang menjadi tumpuan nah apa maksudnya na'at yang menjadi tumpuan ay mumahidun lima ba'dahu yaitu untuk mempersiapkan ya untuk apa yang datang setelahnya ya kenapa harus sampai dipersiapkan ya kita lihat yang namanya ma'un wahua jamidun ya yang namanya ma'a ya air itu adalah sesuatu yang jamit isim jamit ya kita tahu ma'a itu isim jamit bukan mustak lakinnahu nu'ita bimushtakin ba'dahu akan tetapi ma'un tersebut itu disifati dengan isim mustak yaitu baridan ya maka supaya isim jamit dapat disifati dengan mustak ya di sini maka dipersiapkan na'at muwatti tadi yaitu ma'a yang kedua itulah yang dimaksud dengan na'at muwatti disini yaitu supaya sebuah isim jamit dapat disifati dengan isim mustak ya dia mempersiapkan diri ya kemudian mislu contohnya marortu birojulin rojulin solihin ya marortu birojulin rojulin solihin saya berjumpa atau berpapasan dengan seorang laki yang solihin maka sama rojulin yang pertama itu disifati dengan rojulin yang kedua dan rojulin yang kedua itu adalah na'at muwatti yang menjadi tumpuan untuk mempersiapkan diri supaya dapat disifati dengan solihin yang berkata al-khudori rahimahullah ta'ala beliau adalah seseorang yang yang memberikan khasyah terhadap syarah ibn aqil terhadap alfiah ibn malik beliau mengatakan inna hu mabni yun alal fathhi li tarokku bihi ma'al awwali kenapa ma'a yang kedua itu dia mabni atau dia itu mabni dengan fathah ya ma'a yang kedua itu mabni dengan fathah mengapa li tarokku bihi ma'al awwali karena dia memiliki susunan tarkib seperti khom sada asyaro dengan ma'a yang pertama intaha kalamuhu ya sampai disini ucapan dari al-khudori rahimahullah ta'ala yaitu apa ay fahuwa mithlu la rojula dhorifa ya ini serupa dengan la rojula dhorifa tidak ada lelaki yang cerdas wa khobarula mahzufun dan khobarlanya dihapus ay maujudun yaitu maujud asalnya adalah la rojula dhorifa maujudun kemudian kita lanjutkan ini catatan kaki yang berkaitan dengan syair tadi yang ala umro wala mustata'un ruju'uhu fayar aba ma'athat yadul ghafalati fayar aba maka yang dimaksud dengan yar aba tadi apa itu adalah ay yusliha wa yujab biro ya fayar aba maksudnya adalah ay yusliha wa yujab biro yaitu memperbaiki dan juga ya berusaha berusaha untuk memperbaiki juga kemudian as'at ya ini yang kedua bukan fa tapi ta ya as'at ya as'at tadi dalam syair tadi kan fayar aba ma'athat yadul ghafalati maka as'at itu adalah afsadat ya merusa ya as'at ini dari as'a ya asalnya as'a kemudian kemasukan tak taknith ya as'a mengikuti wazan af'ala kemudian wal fi'lu yar aba mansubun dan fi'il yar aba tadi kan tidak dipaca fa yar abu tetapi fa yar aba kenapa dia mansub ya dia mansubun bi'an mutmarotan maaf mansubun bi'an mutmarotan mujuban betul ya maka itu mansubnya itu karena ada adaan yang tersembunyi dan mutmarotnya tersembunyinya itu wajib hukumnya tidak boleh ditampakkan menjadi fa'an yar aba tidak boleh dia wajib mutmar wajib idmar wajib tersembunyi ba'da fa'is sababiyyati fi jawabit tamanni ya karena fa'at yang ada pada fa yar aba itu adalah fa' sababiyyah yang menjadi jawab tamanni jawab bagi tamanni tadi ya ini nanti ada pembahasannya dalam fa' sababiyyah atau yang memansubkan fi'il mudhari mustatwa'un dan mustatwa'un adalah khobarun mukaddamun aw khobarula ya ini nanti akan ada perbedaan pendapat dalam ya'urab untuk syair ini mustatwa'un itu bisa jadi khobar yang didahulukan atau khobar bagilah rujuhuhu sedangkan rujuhuhu tadi mubetada'un mu'akhorun kalau mustatwa'un di'i'orab sebagai khobar mukaddam maka rujuhuhu di'i'orab sebagai mubetada'un yang diakhirkan sedangkan kalau mustatwa'un di'i'orab sebagai khobarla maka kalau di'i'orab sebagai khobarla maka rujuhuhu itu di'i'orab sebagai na'ibul fa'il bagi mustatwa'un ya'li mustatwa'un kita kembali ke atas dan sungguh si bawaih dan juga ulama nahwu yang sepakat dengan beliau itu ya menyelisihi istifham yang jenis ini yaitu yang tamanni maka mereka yaitu si bawaih dan para ulama yang menyepakati beliau mengatakan maka mereka berpendapat ya tidak ada amalan bagi Allah melainkan hanya kepada isim saja berarti apa tidak ada khobarla tidak ada khobarla karena menurut beliau beliau Allah di sini itu menduduki kedudukan atamanna ya atamanna ya saya berharap maka dia hanya dapat beramal kepada isim isim saja ya isim lah saja tidak bisa beramal ke dalam khobarla wala tuqpa baqiyatul ahkami ya karena hanya dapat beramal pada isim maka tidak diberikan atau didatangkan hukum-hukum lain yang berlaku bagi lanafiyah liljinsi ya ini menurut si bawaihi dan ulama-ulama yang sepakat dengan beliau sedangkan berkata almazini dan almubarrid rahimahum allahu ta'ala beliau berdua ulama besar dalam ilmu nahwu hiya kalmujarrodati fi jami'il ahkami ya ala disini itu ya tetap mutlak ya dalam seluruh hukum-hukum yang dimiliki oleh lanafiyah liljinsi berarti berbeda pendapat dengan si bawaih dan ulama-ulama yang sepakat dengan beliau dan menurut pendapat ini juga yaitu pendapat almazini dan albubarrid inilah pemutlakan dari musonnif yaitu ibnu malik rahimahullahu ta'ala itu berjalan diatasnya artinya ibnu malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah ini itu lebih sepakat atau lebih condong kepada pendapatnya almazini dan almubarrid bahwa ini mutlak untuk semua jenis istifham dan ini adalah makna dari ucapan ibnu malik rahimahullahu ta'ala dan datang datangkanlah la dan seterusnya ay a'uti lanafiyata liljinsi ma'a hamzatil istifhami addakhilati alaiha maksudnya datangkanlah bagi lanafiyah liljinsi yang datang bersama hamzah istifham yang masuk ke dalam lanafiyah liljinsi tersebut apa yang diberikan matastahiq kuhu minal ahkami qabla dukhu lilistifhami yaitu berikanlah lanafiyah liljinsi yang datang bersama hamzah istifham itu apa-apa yang menjadi hak bagi lanafiyah liljinsi yaitu hukum-hukum sebelum kemasukan hamzah istifham artinya hukum bagi lanafiyah liljinsi itu sama baik dia datang bersama hamzah istifham atau tidak yang mudahnya seperti itu dan yang dimaksud itu adalah hamzah istifham dengan memperhatikan asalnya wa'illah ya karena jika tidak fa'fit ta'ubihi wat-tamanni khorojatil hamzatu an-ma'nahal asli ya maka dalam ta'ubih celaan atau tamanni perandaian ya berandai-andai itu hamzah itu keluar dari maknanya yang asli apa makna yang asli yang dimaksud dengan makna asli dari hamzah itu adalah yang meminta atau menuntut pengetahuan akan sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dan permintaan ilmu yang tidak diketahui tersebut tidak ada dalam ta'ubih celaan atau ditamanni ya tidak ada informasi yang diminta kemudian kita lanjutkan syaykh abadullah al-fawzan hafidhullah ta'ala mengatakan yaitu dihapusnya khobar dalam bab ini yaitu bab lanafiyah lil jinsi kemudian beliau mengutip ucapan dari ibn Malik rahimah Allah ta'ala dalam al-fiya beliau yaitu baik yang ke-205 dimana ibn Malik rahimah Allah ta'ala beliau mengatakan dan tersebar penggunaan atau dalam bab ini bab lanafiyah lil jinsi ini itu dihapusnya khobar berarti dihapusnya khobar dalam lanafiyah lil jinsi itu sesuatu yang umum kapan itu idhal muradu ma' suqutihi dhuher jika dengan dihapusnya khobar tersebut itu maksudnya maksud dari khobar itu masih tampak kemudian as-syayikh abdullahu al-fawzan khafidhah Allah ta'ala menjelaskan idha idha dhal ladalilun ala khobari lan nafiyah lil jinsi fa innahu yukhzafu jika ada suatu petunjuk suatu petunjuk yang menunjukkan terhadap khobar lan nafiyah lil jinsi ada suatu petunjuk yang menunjukkan maksud dari khobar lan nafiyah lil jinsi fa'innahu yukhzafu maka khobar tersebut itu dihapus wahadfuhu kathirun dan penghapusan ini itu banyak terjadi di kalangan orang Arab dan petunjuk yang mengarah atau menunjukkan makna khobar tersebut itu terkadang berupa petunjuk yang diucapkan nahwu contohnya hal min rojulin hadirin ya adakah seorang saja laki-laki yang hadir fa'yuqolu la rojula ya maka dijawab la rojula tidak ada khobarnya tidak ada seorang pun laki-laki padahal takdirnya apa takdirnya sudah diucapkan di pertanyaan berarti seharusnya la rojula hadirun ya la rojula hadirun tapi tidak perlu diucapkan karena sudah ada petunjuknya di pertanyaan yaitu min rojulin hadirin waqad yakunu haliyan ya dan terkadang dalilnya atau petunjuknya itu berupa sesuatu yang berupa keadaan atau apa ay mafhuman minal maqomi wal khali yaitu dapat dipahami dari keadaan dan kondisi contohnya apa ka'an yuqolalil mariti ya sebagaimana dikatakan kepada orang yang sakit la baqsa ya la baqsa tidak mengapa ay maksudnya la baqsa alaika ya tidak mengapa bagimu namun tidak perlu diucapkan karena secara konteks ya secara hal keadaan kondisi konteks itu sudah dipahami kita lanjutkan wa minal hadfi qawluhu ta'ala dan diantara penghabusan khobar itu ada pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat sabak ayat kelima puluh satu dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walau taro idh fazi'u falafauta dan alangkah hebatnya jika engkau melihat ketika mereka yaitu orang-orang kafir itu terperanjat ketakutan ya kan maka mereka tidak dapat melepaskan diri maka disini ada apa falafauta saja falafauta tetapi dapat dipahami apa ayat falafautalahum ya tidak ada ya pelepasan diri bagi mereka artinya mereka tidak dapat melepaskan diri waqo la syairu dan seorang penyair beliau mengatakan la yasluhunna sufauda la sarota lahum wa la sarota idha juhaluhum sadu ya maka penyair tersebut mengatakan tidak ada kebaikan bagi manusia ya tidak ada kebaikan bagi manusia dan akan berada dalam kekacauan la sarota lahum tidak ada orang-orang mulia bagi mereka mengapa wa la sarota idha juhaluhum sadu dan tidak ada orang-orang yang mulia bagi mereka jika orang-orang bodoh dari mereka itulah malah yang berkuasa atau kita lihat catatan kaki ada catatan kaki untuk syair ini wa sarota tadi adalah jam'u sariyun sarotun itu adalah jam'u bagi sariyun apa sariyun bimakna syarifin syariyun adalah syarifun orang yang mulia wa huwa jam'un ala ghoiri kiasin dan sariyun menjadi sarotun itu adalah jam'u yang tanpa kias tidak dapat dikiaskan tidak mengikuti kias dan sungguh saya sudah menjelaskan atau menyebutkan hal ini di akhir dari bab mubedadak dan khobar farujia ilaihi maka ya rujuklah kembali pembahasan tersebut kita kembali ke atas nah maka di mana khobar yang dihapus tersebut itu adalah yaitu tidak ada kebaikan bagi mereka jika orang-orang bodoh dari kolongan mereka malah yang berkuasa kemudian beliau melanjutkan fa'il lam yadulla alal khobari talilun lam yajuz hadfuhu akan tetapi jika tidak ada petunjuk yang menunjukkan kepada khobar tidak ada dalil atau petunjuk yang menunjukkan kepada khobar maka lam yajuz hadfuhu tidak diperbolehkan untuk dihapus nahwu contohnya la to liba fil fasli nahwu la to liba fil fasli tidak ada seorang pelajar pun di dalam kelas maka tidak boleh dihapus fil faslinya karena kalau hanya la to liba tidak tahu tidak ada pelajarnya itu di mana apakah di kantin atau di auditorium atau di mana tetapi yang dimaksud adalah di dalam kelas kemudian dan di antara contoh yang tidak boleh khobar itu dihapus itu adalah sabda nabi di mana beliau mengatakan la ahada la ahada aghyaru minallahi tidak ada suatu zat pun yang lebih cemburu dari Allah maka disini khobarnya yaitu aghyaru tidak boleh dihapus kalau hanya la ahada saja tidak ada informasinya dari manapun nah kita lihat hadith ini yaitu tidak ada zat yang lebih pencemburu dari Allah apa maksudnya al hadithu rawahul bukhari yu'fi sahihihi hadith ini itu diriwayatkan oleh al imam bukhari dalam sahih beliau al mujallad das sadisa pada jilid yang ke-6 sofhata sabain wa khamsina pada halaman 57 itu ada pada toba'ata dari tauqin najati ini ada pada cetakan dar tauqin najah wahua fi muslimin bilafdhin akhoro hadith ini juga ada pada sahih muslim tetapi dengan lafat yang berbeda dan apa maksud dari aghyaru lebih pencemburu tadi maknahu la ahada aghyaru minallahi idhan tuhikat maharimuhu tidak ada suatu zat pun yang lebih pencemburu dari Allah jika larangan larangan Allah itu dilanggar tetapi ada catatan yang penting wa ghiratullahi min jin si sifatihillati yukhtasubiha dan sifat ghirah atau ghairah atau ghirah dari Allah cemburu bagi Allah itu merupakan jenis sifat yang hanya dikhususkan bagi Allah dengan sifat tersebut ya fahiyya laisat mumafilatan li ghiratil makhlukina ini yang sangat penting ya dan cemburunya Allah itu sama sekali tidak serupa dengan cemburu yang dimiliki oleh para makhluk ya mungkin dari bahasa saja sama tetapi kita tahu bahwa ya cemburunya makhluk cemburunya manusia itu memiliki celah ya mungkin menunjukkan emosi ya mungkin menunjukkan kelemahan dan lain sebagainya tetapi tidak dengan Allah ya maka tidak serupa ya cemburu cemburunya manusia atau cemburunya makhluk dengan cemburunya Allah tetapi ghirahnya Allah itu adalah sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tidak boleh disamakan dengan sifatnya makhluk kita kembali ke atas dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik Rahimahullah Ta'ala maksudnya apa? yaitu dalam bab lanafialil jinsi itu banyak terjadi penghabusan khobar kapan itu jika maksud dari khobar tersebut itu sudah jelas dan tidak mungkin maksud dari khobar itu akan tampak melainkan jika ada petunjuk yang menunjukkan kepada maksud dari khobar tersebut demikian